Halo guys, kali ini aku membahas tentang programmer Nah, programmer itu apa? Nah, ini programmer Kalau ini orang yang bisa bermain game dengan jago itu namanya programmer Nah, yang kita bahas kali ini itu programmer ya, bukan pro gamer Nah, programmer itu adalah seorang yang membuat hidup kita menjadi lebih mudah dengan sebuah aplikasi Contoh nih, contoh-contoh Sekarang kan sudah ada aplikasi Gojek Nah, dulu sebelum ada aplikasi Gojek Kita kan kalau mau beli makanan kan kita harus ke water dulu Nah, terus butuh kita ke sana Itu pakai motor, belum lagi nanti hujan Belum nanti ada uang, parkir Pokoknya ribet ya, sekarang Sakwisei anak Gojek Sakwisei itu bahasa inisinya apa ya Sesudah ada Gojek Itu kita tinggal buka aplikasi namanya GoFood Tinggal pesen mau makanan apa itu ada semua di situ Tinggal klik-klik-klik check out Nanti makanannya datang sendiri ke rumah teman-teman Itu ya satu Yang kedua, kalau mau pijet Nah, kalau mau pijet sekarang Gojek itu udah ada Tinggal ada namanya GoMessage Nanti tukang-tukang pijetnya Datang sendiri ke rumah teman-teman Terus Fitur utamanya kan Ojek ya Nah, dulu kan kita kan kalau mau pesen Ojek kan kita harus ke pangkalan dulu Nah, sekarang Itu tinggal tentuin poin kita di mana Lokasi kita di mana Nanti Ojeknya itu datang sendiri Nah, itu Terus Ada namanya Gopay juga Gopay, dulu kan kita kan Sering banget bawa uang cash ya Nah, bawa uang cash itu kan Nanti kalau kita beli sesuatu Biasanya ada kembalian Nah, kalau kembaliannya kurang itu kan Kita biasanya dikembalikan permen ya Sekarang enggak Sekarang Tinggal scan QR code Terus langsung bayar Sudah selesai Enggak ada kembalian dan uang pas gitu Next Nah Kedua Tadi ya yang daily ya Yang sehari-hari Yang kedua itu Tentang Educating Tentang pembelajaran Sekarang ada Kuiper Nah, Kuiper itu kan Yang Iklannya ada Mbak Maundi Mbak Maundi Ayunda Nah, itu kan tentang Education ya Biologi, Matematika, Fisika Ada semua di situ Terus ada mentornya juga Nah, sekarang yang lagi remen-remennya Itu ada namanya Ruang guru Ruang guru itu kan Di Mana-mana ada ya Sampai adikku sekarang itu Sampai ditawarin Sekolah itu Mau pakai ruang guru apa enggak Emang sih sekarang Jamannya digital Apalagi sekarang COVID kan Nah, itu pembelajaran otomatis kan Lewat Online Nah, ini Salah satu contohnya Kalau enggak ada ini ya Mumet deh guru nih Terus ada namanya Google Meet Ada namanya Skype Ada namanya Zoom Itu yang buat itu programmer Kan Memudahkan kita sekali kan Nah, yang ketiga Online Shop Nah, teman-teman pasti tau lah Tokopedia Eh, Tokopedia Tokopedia Nah, Tokopedia ini Lazada Bli-bli F&E-nya Terus Sopi Sopi itu yang banyak buat promonya Dulu kan Kita enggak tau ya Harga-harga Barang di pasaran Nah, sekarang Semenjak ada ini Nah, kita tinggal Sama seperti tadi Gojek Kita Semisal mau beli baju Tinggal diklik-klik-klik Bayar Transfer Udah Nanti datang sendiri Paketnya ke rumah kita Itu ya Contoh ke Belanja ya Belanja sehari-hari Udah ada semua Dan sekarang Benar-benar gratis Ongkir Itu Wah Banyak banget Promonya Oke, next Sampai Sampai Cari jodoh Pun ada Aduh Sampai cari jodoh Pun ada Bagi jomblo-jomblo Yang Mungkin Sendiri Ini ada aplikasi Namanya Tinder Itu buat cari jodoh Sampai segitunya Jadi kan Bisa mempertemukan Insan Manusia Yang Berbeda Sampai cari jodoh Itu ada Nah, next Nah Itu sih Gambaran kecil ya Gambaran kecil Tentang programmer Itu Intinya seorang yang Memudahkan hidup kita Intinya gitu Dengan sebuah aplikasi Nah Kalau Kehidupan programmer sendiri itu Itu Mulai dari tempat kerja Itu Ada namanya Contoh ya tempat kerja Ruang kerja buah lapak Itu nyaman banget Nah Sekarang sih mungkin Yang lagi rame-rame Itu Tokopedia Sama Shopee Itu kantornya Kalau teman-teman Lihat di Youtube Wow Keren sih Dia Nyaman sekali Terus Santai ada ruang Gamernya Nanti teman-teman bisa jadi Pro Gamer ya Programmer Dan pro Gamer Terus Ada Ruang olahraganya Itu contoh buah lapak ya Ada ruang olahraganya Bisa Fitness Nanti bisa Sehat disitu ya Next Nah terus Kedua ada gajinya Kalau gaji sih Tergantung sih Ini Aku patokannya Dulu sih Ini Ini presentasi dulu Tapi Balu tak share sekarang Nah gajinya itu Per hour Per jam Itu ada yang Fixed Ada yang Per hour Nah per hour ini kan Freelance ya Ini Contoh di Upwork 14 dolar per jam Itu paling minimum Nah Disini Teman-teman bayangkan Teman-teman Di rumah Terus Tinggal Buka laptop Terus Ngetik-ngetik Satu jamnya itu 14 dolar Lumayan toh Nanti Tetangga Sehat Tetangga Tetangga bilang itu Kayaknya Ngingu Pesugian deh Dia Kan Ini kan kerjanya di rumah Ya freelance itu kan Kerjanya di rumah Nah Tetangga 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 Suriga Ini Kok Dapat Duit Dari mana Nah kita Pakai freelance Next Nah terus Yang Intermediate Itu 14 sampai 23 dolar Per jam loh Per jam 23 dolar itu ya Kalau kali 14 ribu Ya ada 300 ribu per jam lah Mungkin Nah terus ada sih Yang export itu Lebih dari 23 dolar Nah Next Nah waktunya itu Flexible sih Ada yang Ada dua tipe Programmer Ada yang freelance Atau yang Office Yang di kantor Ya freelance itu yang Tadi contoh Yang Sebelumnya Ini Yang freelance ya Yang kantor itu mungkin Biar gak Pusing perbulannya Udah fixed gitu Di kantor Tapi Dan bisa Nodding bareng teman-teman sih Endangnya di kantor Tapi lah freelance Kita Koloran Kaos oblong Terus di rumah itu No problem Next Dan masih banyak lagi Nikmatnya Masih banyak banget Nikmatnya Nah tapi Dibalik semua itu Pasti ada Perjuangan yang Tidak mudah tentunya Nah Mau tau Seorang programmer itu kan Sebelum menjadi seorang programmer Dia kan harus Istikomai semua hal Nggak harus programmer Kalau Misal mau Jadi TNI Dia kan Butuh waktu Berjuang kan Dia harus latihan fisik Selama 6 bulan Terus edukasi Terus kalau Mau jadi guru Dia harus Menempuh pendidikan S1 Kalau mau jadi programmer Sama aja Kita harus melewati Masa-masa itu semua Nah bedanya Disini Semua Yang kita lakukan Itu awali dengan niat Semua tergantung dengan niat Kalau niatnya kita sungguh-sungguh Insya Allah Kita akan jadi Insya Allah Nah kalau Kalau Misal teman-teman Nggak niat Ya kurang gitu Kita Lakuin ganti itu Kayak Nasi tanpa garam Eh nasi sayur tanpa garam gitu Kurang ada Chemistry-chemistrynya gitu Nah Terus Mengerti dulu apa itu Programming Nah sebelum teman-teman Masuk ke programmer Teman-teman harus Harus Tahu tentang programming Nah programming itu kan Kayak Kalau Seniman kan Dia Bentuk kreativitas ya Programming itu sama Bentuk kreativitas Tapi Dalam bentuk logik Kita Punya banyak Banget masalah Kita pokoknya cari masalah lah Cari masalah dan kita harus solve Masalah tersebut Problem solving itu sangat penting banget Di Programming Nah teman-teman harus Kulik itu semua Nah nanti Programming ini tak Lanjutin di next video mungkin Nah next Pilih sebuah Bahasa pemogram yang tepat Nah itu Untuk sekarang sih mungkin Untuk Untuk beginner ya Itu Biasanya sih Javascript Itu paling Paling Recommended Untuk Skala-kala ini Nah next Belajarnya dengan sungguh-sungguh Nah ini Penting juga Kalau Teman-teman Tadi udah niat Otomatis Belajarnya dengan sungguh-sungguh Itu next Nah Pantang menyerah Nah ini Salah satu poin yang tadi Aku Share ya Yang tentang Apa Semua yang kita lakukan dengan niat Nah itu Otomatis Merambat ke sini Pantang menyerah Nah Semisal teman-teman Di titik poin tertentu Semisal gak semangat Nah nanti Kembali lagi ke niat Kembali lagi ke niat Gitu Next Nah Kalau udah itu semua prepare Udah Udah jadi Kita tinggal buat projek sederhana Kita buat projek Buat aplikasi mini lah Bisa to-do list Atau enggak Buat aplikasi E-commerce Yang kecil-cil aja Buat kita Melatih Kalau enggak Kita ikut projek teman Projek yang Beneran Tapi kita bantu-bantu aja Itu Belajar Yang paling efektif Menurut saya Nah terus Meruja A Kalau misal Teman-teman udah Kuasa itu semua Teman-teman tinggal Ulangi-ulangi-ulangi Nah otomatis kan Nanti setiap Aplikasi kan Nanti kan Berbeda-beda ya Kayak kasusnya Misal si A Butuh Butuh yang namanya Kasus ini Yang B Butuh kasus ini Yang C Kasus ini Harus disolving itu Pokoknya seru deh Seru Kalau Udah Jadi Programmer itu Seru sih Nah dan Siap-siap Untuk Menjadi Mata panda Kerja 24 jam Bagi kuda Standby gitu sih Nah Terus Sabar dan pasrah Dan Ya itu Malik lagi Sabar dan pasrah Sabar Telaten Dan Semua hal sih Enggak harus Programmer itu Semua hal Nah Itu sih Mungkin dari saya Dan Oh iya Sebelum mengakhiri video Perkenalkan nama saya Alvin Terakhiran malah Perkenalkan nama saya Alvin Dan Saya ada lulusan SMK Dan Insya Allah Aku mau sharing-sharing Tentang programming Di channel ini Dan Minta doanya Tetap Istiqomah Nah untuk Pertanyaan Silahkan Ada Silahkan bisa hubungin Di bawah itu Ada Facebook Alvin Adetia Terus Kitarnya Alvin Adetia Dan telegramnya Alvin Adet Nah Ini foto saya Makan untuk hidup Eh Makan untuk hidup Ya benar Moto saya itu Makan untuk hidup Bukan hidup untuk makan ya Nah itu Nah mungkin Itu sih teman-teman Kalau ada pertanyaan Bisa langsung komen aja Nge Bapak Thank you Dan Cheerio Terima kasih Terima kasih.